Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia, tergilas truk boks yang tak mampu menanjak di jalan Cipondo, Cijambe Desa Cinunu, kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Selasa, 22 Agustus 2023. Ditanjakan tersebut truk yang bermuatan gula dan tepung ini, mundur kembali, adapun pengendara sepeda motor. Tepat berada di belakang sehingga ia tergilas truk tersebut, sopir truk tersebut Amir, 45, mengaku, saat ditanjakan, mesin truk yang dikendarainya tiba-tiba mati, dan mengaku belum pernah. Melewati jalan tersebut sebelumnya, saya belum pernah lewat, ke jalan itu sebelumnya, saya belum tahu, kata Amir, saat ditemui Tribun Jabar, di pos lantas Cilenyi, Kabupaten Bandung, Kamis, 24 Agustus 2023. Sebab biasanya, kata Amir, dirinya mengantar barang ke daerah sekitar Cimahi dan Kota Bandung, seperti Alun-Alu, sekitar daerah Raja Wali dan Holis. Jadi kata dia tak mengetahui, medan jalan di daerah Cinunuk, di jalan itu sudah nanjak langsung belok. Pas kebetulan truk sudah digigi satu, tapi mesin mati gak kuat, ujar Amir, Amir mengaku, dirinya langsung rem truk tersebut supaya tak mundur, namun tak tertahan, tetap mundur. Saya menyuruh kenek untuk turun dan mengganjal, tapi tak keburu untuk mengganjalnya, kata Amir. Sehingga menurutnya, truk yang dikemudikannya tetap mundur ke belakang. Ada pun tanjakan tersebut awalnya landai, namun saat di ujung menjadi curam. Jalan tersebut juga terbilang kecil. Sebab hanya bisa dilalui oleh mobil dan motor, jika berbarengan tak bisa dilakui oleh dua mobil sekaligus. Mundurnya, mungkin ada sekitar 10 meter, katanya. Ia mengaku, awalnya tak mengetahui ada pengendara yang terlindas, tapi ada warga yang berteriak memberitahunya. Pas dilihat benar ada, saya kaget, panik, lemas, katanya. Amir mengatakan, truk yang dikendarainya bermuatan tepung dan gula, ia bawa dari gudang untuk dikirim ke toko-toko yang ada di daerah Cilenyi. Saat itu, kata Amir, membawa barang untuk dikirim ke enam toko. Jadi pas saya ngantar ke toko ke satu sampai ketiga lancar, ke arah pengiriman keempat, kejadian itu, katanya, seperti yang telah diberitakan, akibat truk yang dikendarai Amir, tak mampu menanjak, seorang pengendara sepeda motor di belakangnya tergilas, hingga meninggal dunia.